Yang muncul yang bisa di Tuhan, bukan syarat yang seperti itu Syarat apapun Yang pertama yang muncul di ayat ini adalah peraturan Itu mereka berpilih Tuhan suruh datang dengan saya Untuk menjumpai seorang yang ditulis pada kitab kita Seorang yang virgil Seorang perawan Nama perawan itu manis Wah kata perawan ini menitap perhatian saya Menunggu ada perumah mengenai sepuluh anak darah di manis 25 Saya pernah baca dan berdengar Saya bilang, Tuhan, kenapa kau bilang kerajaanmu seperti sepuluh orang anak darah? Kok bukan seperti sepuluh orang anak-anak Yang terpengaruhnya korus dan yang indir Kayak anjan Kok bukan kayak emang-emang Tapi kok kayak anak darah Oke, cintong Kenapa? Makanya ini menitap perhatian saya Ketika Tuhan berkata Aku sudah biar ku kerasaret Menjumpai Maria yang adalah Seorang perawan Kata perawan itu menurut saya Yakin saya disuruh Untuk sesuatu yang dilahir dari dia Bagai titik dari istri Apa pak? Akhir kata perawan pak Lo menikah pak Lo pernah hubungan suami istri pak Waduh, kalau itu artinya Kayaknya kita semua mungkin bosan Tidak termasuk Kecuali yang masih jadis Ya belum ngerti Boa pak Sudah tahu ya Tapi ternyata Kata perawan disini Artinya bukan gitu Yuk kita baca Ayatnya di bawah Wahyu 14 ayatnya yang keempat Kita buah ini Pasalnya yang keempat Bacalah ayatnya keempat Mereka adalah 144 ribu orang yang di asiat ini adalah Orang-orang yang tidak mencegarkan dirinya Dengan perempuan-perempuan Karena mereka bagaimana Kalau kita Murni Sama seperti Loh Tadi bacaan kita Sudah dikasih Gadget suci Dibuka Mereka Seperti orang-orang yang tidak mencegarkan dirinya Dengan perempuan-perempuan Tadi bacaan-perempuan yang tidak murni Sama seperti Ternyata Kata perawan Di akhita itu Bukan bicara sekedar Belum pernah hubungan seks Belum kahwin Belum jadi punya suami istri Mungkin Tapi kata perawan disini Bicara tentang orang yang murni hati Kemurni hati Mereka itu murni Sama seperti perawan Wah Mantainya masih perawan Karena Belum banyak orang tangguh Belum banyak disembuh Belum banyak dipubat Ini aslinya Ini jemlinya Wow Sudah itu ternyata Kata perawan Yang membuat mereka Dibikiki Beningi lagi Sesuatu yang dilahir Adalah kata Kementerian Dan inilah Lebih-lebih daripada Secara kuning Bila keologian Atau kepedetaan Apalagi hari ini Khususnya di Jakarta Kami lagi dengar cerita Pendeta-pendeta Keren Hebat Lagi diundung Satu persatu Sedangkan Lagi kacau Begitnya Wow Yaud Gak kata perawan Di sini Bukan bicara Dalam hati-hati Kau Tapi dibicara tentang Orang yang punya Tunggung Yang hati Wow Apa itu Orang yang murih hati Orang yang tulus Apa itu Orang yang tulus Orang yang Tunggung Yang tidak Tunggung Yang Yang Senggung Yang 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 Kalau 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 Yang Hati Yang Korek Sampai Yang Dalam Isinya Cuma Yang 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 Tidak ada yang baik Itulah siapa Sesuatu yang dilahirkan Kalau Tuhan bibirkan Atau saudara dan saya siapa pun Mau mama, mau cuman guru Mau cuman anak pelajar Masih ETK, SB, SMP Masih muda Eh, tapi Tuhan berkata Aku akan curahkan rodo pada hari itu Karena semua komponen dari krisi Aku yang punya kemalangan Punya kemurnian hati Wah, kelihatannya simple ya Murni hati, susah Susah Tidak punya agenda Dengan apapun yang dikatakan Dikerjakan Di rencana anda punya agenda tersebut Susah Buktinya apa, kalau susah menjaga hati yang murni Buktinya apa Buktinya, ada-ada Tuhan milu anda dan saya menjaga hati kita Lebih dari segala yang harus dijaga Amsal apa Ambil satu Ambil satu Saya minta izin memberikan kekuasaan ini Uang hati yang miliar Tapi amal itu iya Amsal empat yang 23 Jagalah hatimu Bakal lebih dari segala yang harus dijaga dengan pos padalah Karena dari situ lah terpancar dari hidupan Kenapa Kita jagalah hati Saya menemukan ayat yang kedua Tuhan milu ini Karena hatimu kamu tidak dijaga Lijiknya tidak mungkin Ada yang menerang ayat ini Betapa liciknya hati Wah, kelihatannya Tidak menerang ayat ini Amsal empatnya 23 Tidak pernah dipulis Tuhan Karena ada ayat di Yeremia 17 ayat 9 Bapak Jemijan Sempaul paca Yeremia 17 ayat 9 Yes Bunyinya Satu-satu Yeremia Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Artinya sudah menggatu Siapa yang dapat mengetahuinya Jadi sadari sebenarnya Hati anda dan saya ini perlu dijaga Bahkan lebih dari semua yang lain yang harus dijaga Kenapa? Karena hati itu begitu tidak dijaga Alkitab bahasa Inggris pakai kata ini Desipkul Perlicipan Wow Saya menceritakan Satu hari ada papa Tuhan kerja bikin ini Dua tanah Dia bikin dua mangkuk ini Karena rupanya cuma berdua Tidak tahu si istri atau si ibu Anak ini kemana Atau tidak ada dua Tidak ada apa sama anak kok di rumah Pakanya dikilih ini Mangkuk yang pertama Dikasih telur cepok di apa sendiri Mangkuk yang kedua Cuma ngitok Tidak kelihatan ada telurnya Lalu papa ini bilang sama anaknya Ayo makan Lu mau pilih yang mana Anaknya lihat yang satu kok ngitok Yang satu telur cepoknya Langsung dia berdapat Aku pilih yang ada telurnya ya papa Mau pilih silahkan makan lo Dia duduk ngambil supit Makan telur yang ada telur cepoknya Lalu gak lama Lalu papanya dikilih sebelahnya Ini yang kelihatannya kosongnya Tapi begitu papanya Aduh Dibuatnya ada dikilih Tidak ada dikilih Lalu anaknya lihat Duh Kenapa? Aku pikir kosong kan Wah coba tahu mana ada dikilih Aku tahu tahu Tidak ada dikilih Terus papanya kajak Matanya hati-hati dengan matamu Apa yang kamu lihat belum tentunya Apa yang kamu lihat Kami pikir kosong kan Ternyata malah ada dua telur Kamu cuma lihat yang ada satu telur Apa yang dikilih dengan matamu Itu matamu itu kebenaran indrawian Seringkali kelihatan di rumah Apa yang kamu lihat Apa yang kamu dengar jangan Suka-suka dibikirkan kesimpulan Terus iya Terus iya dikilih sama papanya Papanya makan terus Kau yang bilang Tuh ada dikilih Karena dia mungkin Ajar anaknya Supaya hati-hati dengan semua yang dibilang Semua yang didengar Benar penuh-penuh Bagi kesimpulan Tidak berapa lama Papanya dikilih Hal yang sama lagi Ayo naf Sekarang mau pilih yang mana Terus anaknya dengan sedikit I know sekarang aku pilih yang ganda telurnya apa-apa, yang cuma mitok gak mau ya pilihnya atau telurnya, enggak aku pilihnya kosongan aja dalam arti yang pasti dalamnya ada dua, saudara-saudara ternyata setelah dipilih dan bisa makan-makan yuk, yuk om, yuk, dan oke saudara-saudara dia, buka-buka, dia ada, mitok lah ini sementara papanya dapat nih ada telurnya papanya senyum, salah lagi ya, saya lagi iya, apa, aku pikir kayak kemarin, gue tadi gue, sampai hanya kecil, dengar, pasti masuk di jenka ini, saya lagi saya sampai kembali bahasa sekolah ngiburin, soalnya waduh, kamu pikir kayak kemana dia nanti, kamu nyari hati-hati dengan pengalaman cukup jadikan pengalaman guru yang baik tapi jangan pernah menjadikan pengalaman guru yang terbaik, no pengalaman bukan guru yang terbaik kita kenal di dalam kekristenan, firman Tuhan adalah guru yang terbaik firman Allah adalah guru yang terbaik, yang adalah kebenaran itu jangan jadikan pengalaman sekedar itu, sekedar pengalaman guru aja yang kita baca selalu begitu cocok ya arti bukan guru yang terbaik, cek, apa cocok dengan Alkitab begitu cocok, berarti kita terima begitu enggak, walaupun kelihatannya baik, kita enggak akan mau terima kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan waduh, dan akhirnya anak itu belajar seluruh dua kali akhirnya kita belajarin, kalian yang berpikir tapi tetap banyak buat ke sana kamu mau pilih yang mana? mie yang kosongnya, atau mie yang ada telur sekloknya lu mau pilih yang mana? saya kaget di cerita itu di tulis si anak kali ini, lebih keren sikapnya dia bilang Pak 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 yang masak Pak Pak yang cari kuat sampai ini saya pikir Pak 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 yang layak pilih silahkan Pak Pak pilih yang berbaik buat Pak saya cukup ambil yang sikapnya dan itu pun terima kasih doa Pak Pak sudah siapkan semua nombor saya waduh, kali ini terwajar kali ini dia merupi yang terbaik rupanya lewat wajar, dia belajar sesuatu makin dimurnikan hatinya makin dicuci hatinya makin dibersihkan keinginannya Pak Pak yang buat Pak Pak yang cari kuat silahkan Pak Pak pilih yang terbaik buat Pak saya cukup sisanya itu pun sudah membantang siapa katanya yang sudah kaya sederhana lima kasih Pak tapi tetap dikasih yang Pak berikan makin Papa usahakan sampai Anda dan ketika anaknya jawab seperti itu papanya malah kasih yang terbaik buat anaknya saudara-saudara lihat ini setiap kali lagi menjaga hati itu gak gampang berapa kali hati Anda dan saya itu cuma menjaga di awal tapi ketika gak dijaga langsung jadi licik semua melakukan apapun mesti ada agendanya coba-coba itu yang membuat tidak ada yang hilang di Tuliata di titipkan Buhan Kristus yang hilang di Tuliata karena kebanyakan Kristus di titipkan ketika dia menemukan seorang Maria yang adalah seorang perawan perawan disini artinya apa tadi? murni hatinya makhluk 5 menulis orang yang murni artinya orang yang suci hatinya Inggrisnya pure in heart makhluk 5 ayat 8 siap-siap orang yang murni hati mereka akan memandang diri bahkan saya inggris katakan orang yang tulus hatinya untuk menangkan kelihatan di dunia sekarang saya berdoa sesuatu yang hilahi Tuhan titipkan menutup tahun ini di pekerjaan kita di pelayanan kita di keluarga kita di sekolah kita di apapun yang ada dan saya kerjakan sesuatu yang hilahi kita akan memandang di sana pada tahun depan yang katanya resesi itu hari ini sudah banyak tempat menyatakan dirinya resesi Eropa sudah teriak-teriak resesi maling rampok tidak cuma ada di satu dua tukar hampir semuanya itu viral sekarang berhenti dibuka di bagasinya hari ini ada rampok yang terus terang ini hampir begitu saja bahwa kispa dan sebagainya saudara ku di tengah dunia yang mengalami kegelapan orang yang murni hatinya tetap akan memandang Tuhan dan Tuhan yang kedua yang terakhir saya tidak cinta lama Bapur disuruh kepada perawan yang bernama maju lalu ada tulisan begini perawan ini sedang punya punahan sedang punya fiancet namanya Yusuf tapi walaupun dia punya punahan Kalimat rakyatnya di E26 dia tetap dia tetap coba coba dia tetapi E26 ya Gabriel berbila dengan saya jumpai seorang perawan disana yang bernama Maria dia sedang berkumpulan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf nama perawan itu adalah Maru saya berbaca yang ditanggungkan wow Tuhan bilang bukan cuma perawan bukan cuma orang yang murni dan terus dia itu perawan saat sejauh punya Tuhan oh ini apa Tuhan orang itu kan udah punya Tuhan susah Bapak perawan apalagi ulangannya sekian tahun apalagi ulangannya setiap lama pacarannya setiap lama terus gak pernah buku baru susah susah sampai banyak Allah Tuhan setelah kalau udah pingin anak rohaninya pacaranya kalau boleh jangan lama-lama ya 2-3 tahun ya kelemahan oh iya bahaya kenapa cenderung tidur bersama sebelum masuk dalam pernikahan itu oh iya makanya itu lainnya kedua yang saya mau tanah karena saya mau yakin hari ini Tuhan mau pakai dan tunggu anda dan saya karena Tuhan masih punya beberapa banyak proyek yang harus dikerjakan dan diselesaikan dia tahu kerja sendiri bisa mampu dan pasti sempurna tapi dia memutuskan bapak pernah kerja sendiri dia melindungi menemukan partnernya mitra kerja yaitu mali yang panjangnya seperti anda dan saya yang adalah semoga setelah ini Tuhan menemukan bapak ibu saudara dan saya orang-orang yang berdiri murni biarkan Tuhan yang kedua poinnya tetap murni walaupun sedang punya Tuhan tetap benar walaupun mestinya punya diri tidak itu yang maksudnya dia bilang begini bahwa ada orang virgin kan memang jomblo bagaimana kalau kekawanan tidak jadinya dia itu kayak benar tapi gak ada sepertanye gak benar saya pernah punya teman di kampus cukang nyompet kami Kalau wajah jago banget nganteknya jaman itu yang jawaban ditaruh gimana, gimana? Hebat-hebat, tapi satu kali ujian penting, mata kuliah penting, dia untuk pertama kalinya, kami lihat tidak nyongket. Untuk pertama kalinya, saya kalau teman-teman lihat teman kita ini tidak nyongket, itu pertama kalinya, Karena dia biasanya pasti orang-orang, bahkan datang awal sebut ujian ngantur bangku, ngantur meja, karena prinsipnya dia posisi menentukan prestasi. Gitu, saudara-saudara. Sampai bukan nyongket, tapi satu kali ada mata kuliah yang dikujikan, dia tidak nyongket, sampai jam terakhir dia kerja sendiri. Saya pikir baru KKM sama anak-anak-anak lainnya, saudara-saudara, sampai akhirnya berhenti nyongket. Saya pikir begitu, makanya waktu selesai ujian, jamnya diserahkan, saya turut tak salah lagi. Keren, bro. Aku lihat kali ini, orang umat, woy, bro. Saudara-saudara. Anda tidak pekerjaan, tidak umat, tidak bingung. Hebat kamu. Guru bertokan, ya, bro. Sampai kamu tidak bertokan, ya? Ternyata jawabannya pada saya ini, saudara-saudara. Pilih tokan di sonyong teks di Jogong limo. Saudara-saudara. Yang jadikan di kelas lima petugas, saudara-saudara. 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 Damping dipakai ada satu petugas, ada di sebelahnya. Saudara-saudara. Ini legit gara-gara jomblo. Saudara-saudara. Ternyata benar, tapi tidak punya kesempatan, tidak benar. Itu bukan value yang dicari Tuhan. Value yang dicari saudara-saudara adalah sementara punya kesempatan untuk nipu. Tapi tetap punya jujur. Sementara punya kesempatan untuk nipu jadi maling. Karena tidak ketahuan. Tapi karena tidak memujuk itu. Itu baru value. Percayalah ini lebih daripada dalam STH, dalam MPH, kependertaan apapun. Karena kalau Tuhan menemukan dua orang ini tidak lebih anda dan saya. Sesuatu ini pasti dia tidak akan muncul di saya. Wah. Saudara, saya tutup dengan kesaksian rekan saya. Saudaraku rekan saya ini tanpa mendatangi satu kohon. Bu, rekan saya ini seorang nama Tuhan di Semarang, seorang wanita. Mengapa? Mengatakan hal berarti untuk mengatasi ini bukan? Video lainnya, Bu, Anda ini sedang menemani siapa, Bu. Anda ini sedang menemani siapa, Bu. Anda ini sedang menemani siapa, Bu. Kenapa, Bu. Kena, Apa, Bu? Enggak. Saya itu jinak istri saya. Kok tonton bergerakan Tuhan berikan ada sejidang panah. Apakah Ibu sedang mengesahkan visi sesuatu yang terbukung dengan begitu dari segi dan anak? Pernah saya bergantung dengan Ibu? Saya tidak mempunyai visi dan visi apapun soal pelayanan, apalagi soal pelayanan. Kok itu ya, Ibu? Enggak, Ibu. Bagaimanapun, kok gerakan saya masih ambil segi dan anak ya? Ya silakan banyak sama Tuhan yang gerakan. Kalau banyak saya, saya tidak mempunyai visi dan visi. Wah. Kita tahu perbedaan yang lain. Jangan-jangan. Dengan komunikasi tanah. Dari bangunan di sini berada penyelesaian. Sebenarnya itu. Jumlah itu. Jumlah itu sebenarnya itu. Kaji ngumpung. Sebenarnya itu. Ada orang komunikasi. Apabila yang saya diperlukan. Apabila yang saya diperlukan. Apabila yang saya diperlukan. Walaupun begitu dengan komunikasi tanah. Apabila yang saya diperlukan. Tapi ini memang mungkin jadi anak misi sangat.. Tapi dia berkali. Pada yang saya diperlukan di sini. Aku mengejutkan. Enggak, aku harus melakukannya. Terus mohon, Napa? Mengapa? Apabila. Karena itu aku mau tidak ada di sini. Tidak ada orang itu. Bu, serius? Enggak punya fisik dan fisik Yang ada hubungannya dengan anak Yang berbeda-beda yang berbunyi Wah, enggak kaget Coba lakukan, saya sudah mau Dari kemana, enggak kaget Wah, itu setelah sekian hari Tawa nanti datang lagi Itu sekali lagi, kalau enggak jaga Hatinya tetap menurut Susah mungkin Susah Berapa kali dimulai dengan Awalnya bener, kok menghasilkan Berikutnya perlu gini Strategi dan strategi Karena pengalaman yang pertama Murni kok berhasil Berikutnya susah menurut ini Karena berhasil, jadi Jadi setelah lagi, jadi enggak Enggak kemahalan lagi Tapi ini teman saya Mau berkati, saya dilihat saksian yang lu Wah, biasa Saya bilang, bapak-bapak punya Siapapun, bapak-bapak, bapak-bapak, Hapapun, bapak-bapak, bapak-bapak, bapak-bapak Bapak-bapak itu Saya ingin berhasil, dan akhirnya Yang saya ingin buka Bapak yang berkutasi itu sama istrinya Tetap memberikan dan memberikan tanah itu Terus atau akan Itu lihat ya Sudah lalu, saya kotakkan Saya mau buang korna hilang-hilang. Saya kata-kata berikan tanah itu dan berikan ke teman-teman. Nanti tunggu tanggal saya ambil agak-agak monoparis ke tanah-tanah itu langsung ke atas nama. Loh, kok sampai begitu? Akhirnya dia lihat talamatnya, dia datang dengan suaminya, cek tanah itu. Tanah yang sangat bagus sekali lokasinya dan penempatnya. Gede lagi seperti apa-apa. Akhirnya dia tunggu waktu yang berhubung. Sementara menunggu itu...